Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 69 Dalam hati Tio Liang Tong timbul kecurigaan, menuju ke timur? Benar-benar tidak masuk akal Mungkinkah Ong Chin Po sengaja menyesatkan jalan kami, agar Gou Wing He mendapat melarikan diri? Karena mendapat pemikiran seperti itu, dia segera berkata kepada si Yao Po Tio Tong Taijin, bolahkan Pai Cip membawa sejumlah rombongan untuk mengejar ke selatan si Yao Po melirik sekilas ke arah Ong Chin Po Tampak wajah orang itu menyeratkan kemarahan, dia segera berkata Tidak perlu, semuanya ikut dengan petunjuk yang diberikan Ong Hu Chiang saja Dia yang memelihara kuda-kuda itu, tentu dia lebih mengetahuinya daripada kita Dia segera memerintahkan kepada beberapa orang tentara untuk mengambil senjata dan membiarkan Tio Yong bertiga memiihnya Tio Yong mengambil sebatang golok besar, meskipun usia Tio Utong Taijin masih muda, katanya Tapi jiwanya besar sekali, kita merupakan serdadu dari Inlam Gou Sam Kui merencanakan pemberontakan, Tio Utong Taijin malah memperlakukan kami demikian baik dan tidak menaruh kecurigaan sedikit pun Wee Xiao Po tertawa Kau tidak perlu memuji terlalu tinggi katanya, aku ini ibarat orang yang menanamkan saham dalam satu usaha Kalau mendapat laba, berarti untung besar, kita akan berhasil menangkap Gou Wing Him Di samping itu aku juga mendapatkan tiga orang sahabat kalau kalah, berarti rugi besar Paling-paling ditebas batang leher ini oleh kalian, Tio Yong senang sekali mendengar kata-katanya Kami merupakan laki-laki sejati dari wilayah barat, kami paling senang berteman dengan orang-orang gagah Karena Tio Utong Taijin tidak keberatan menganggap kami sebagai teman, maka untuk selanjutnya selembar jiwa ini aku serahkan kepadamu Dia menancapkan goloknya di dalam tanah lalu menjura dalam-dalam kepada Xiao Po, Ong Chin Po dan San Si Kek pun ikut menjura Xiao Po mencelat turun dari kudanya dan membalas penghormatan ketiga orang itu Keempat orang itu sama-sama menjatuhkan diri berlutut dan saling memberikan penghormatan Setelah itu mereka berdiri dan tertawa terbahak-bahak Tio Chong Peng, Ayo Kau juga ikut berlutut dan memberikan penghormatan dengan demikian Sejak sekarang kita semua telah menjadi saudara antara satu dengan lainnya, kata Xiao Po kepada Tio Liang Tong Kalau ada kesenangan kita cicipi bersama, ada kesusahan kita tanggung bersama pula Aku belum percaya penuh dengan Ong Hu Chiang itu Nanti setelah kita berhasil menemukan Gou Wing Hem, baru berlutut dan memberikan penghormatan juga masih belum terlambat, kata Tio Liang Tong Ong Chin Po marah sekali mendengar kata-katanya Meskipun pangkatku rendah, tapi aku tetap seorang laki-laki sejati Siapa yang kesudian saling menghormati denganmu selesai berkata Ia mencelat ke atas kudanya lalu melarikannya ke depan mengikuti jejak yang terlihat olehnya Setelah menempuh perjalanan ke timur sejauh belasan Li Ong Chin Po mencelat turun lagi dari kudanya, kembali dia memeriksa jejak kaki kuda yang tampak di atas tanah Sembari menggelengkan kepalanya dia berkata Aneh, aneh sekali ada apa tanya Tio Yong cepat Jejak kaki kuda ini tidak beraturan, sepertinya bukan kuda daerah kita, kata Ong Chin Po Mendengar kata-katanya, Siopo justru senang sekali, dia tertawa terbahak-bahak Ini dia, tidak salah lagi Memang barang tulen Sudah tentu ini jejak kaki kuda dari Inlam katanya Wajah Ong Chin Po tampak kelam Bentuk jejak kakinya memang tidak salah, tapi tenaga jejakannya justru lemah sekali Hal ini benar-benar mengherankan, katanya Tidak heran, sama sekali tidak heran, kata Siopo Kuda Inlam datang ke kota raja, tidak bedanya dengan manusia yang tidak cocok dengan iklim dan makanannya Kuda-kuda itu jadi buang-buang air besar, setelah lewat 7-8 hari, baru terbiasa Kalau jejak kaki kuda itu lemah, maka tidak salah lagi, pasti kuda Inlam Ong Chin Po melirik kepada Siopo muda sekilas Dia melihat mimik wajah anak muda itu menunjukkan kejanggalan Dan dibilang ketawa bukan, dibilang mesem juga bukan Hatinya jadi setengah percaya, setengah tidak dengan kata-kata Siopo Akhirnya dia mengejar lagi ke depan Setelah melarikan kudanya beberapa saat Dia melihat jejak kaki kuda menuju tenggara Tio Yong segera berkata Tio Utong Tai Jin, kalau dilihat dari jejak kaki kuda ini Tampaknya Go Wing Hem hendak melarikan diri lewat jalan laut Karena terusan jalan ini menuju pantai, pasti dia Sudah menyiapkan kapal atau perahu Dengan jalan laut dia menuju Kuang Se lalu memutar ke Inlam Kalau benar demikian, para tentara pun tidak dapat menghalanginya lagi Siopo menganggukan kepalanya Betul dari kota raja ke Kunbeng Jarak yang ditempuh kurang lebih 10 laksa 8 ribu li Kapan waktu saja ada kemungkinan dihadang oleh tentara kerajaan Jalan lewat laut memang jauh lebih haman, katanya Kalau begitu, kita harus mengajar lebih cepat lagi, kata Tio Yong Kenapa? Tanya siopo Dari kota raja sampai ke tepi laut hanya ratusan ii Dia tidak perlu mengganti kudanya untuk menambah kekuatan Dan bisa melarikan diri secepatnya Sahut Tio Yong Betul, betul puji siopo Dugaan Tio Tauako ibarat dewa Benar-benar berbakat menjadi panglima besar Tio Yong mendengar si anak muda merubah panggilannya Dengan menyebut Tio Tauako Hatinya senang sekali Siopo segera menurunkan perintah Agar beberapa tentaranya segera lari secepatnya Menuju tepi pantai dan menyampaikan kepada para pengawas disana Agar menutup jalan laut Jangan ada sebuah perahu atau kapal pun yang diizinkan Berlayar beberapa bawahannya menerima baik perintah itu Lalu pergi dengan tergesal-gesa Tidak lama kemudian Mereka melihat dua ekor kuda terkulai di pinggir jalan Ternyata memang kuda asal Inlam Tio Yong senang sekali melihat kejadian itu Tio Utong Tai Jin Ternyata jejak yang diikuti Ong Hu Chiang tidak salah Katanya Wajah Ong Chin Po justru muram sekali Seakan pikirannya ruat sekali Ong Semko Mengapa kau tampak tidak senang Tanya siopo Dalam hati Ong Chin Po Menggerutu aku toh bukan anak ketiga Mengapa kau memanggil aku Semko Tapi dia tetap menjawab Kuda-kuda yang aku pelihara Semuanya merupakan kuda-kuda pilihan Mengapa bisa buang-buang air besar Dan terkulai di pinggir jalan Seandainya Go Wenghem melarikannya mati-matian Kuda-kuda ini juga tidak mungkin sedemikian Tidak punya guna Benar-benar sayang sekali Siopo tahu orang yang satu ini Sangat menyayangi kuda Dia semakin tidak berani menceritakan soal kacang kedolai Dia hanya berkata Si budak Go Wenghem hanya mementingkan dirinya sendiri Agar dapat kabur sejauh-jauhnya Tidak peduli meskipun kuda-kudanya mati kecapaian Dengan demikian Sia-sialah jerih payah Ong Semko Budak ini benar-benar tidak punya perasaan Mungkin dia manusia yang tidak terdiri dari darah dan daging T.O.U.T.ong Taijin Mengapa Taijin memanggil hamba Semko Tanya Ong Chinpo Siopo tertawa T.O.U.T.O.A.K.O.,auciko, Ong Semko S.O.U.T.O.A.K.O.,aku lihat siapa yang jenggotnya lebih putih Maka usianya lebih tua sedikit Maka aku memanggilnya dengan menurut pengelihatanku itu Rupanya begitu Kata Ong Chinpo Satu keluarga Goh Sem Kui memang bukan keturunan baik-baik Orang menjadi tentara tapi tidak sayang kepada kuda Maka akhir hidupnya pasti tragis Selesai berkata, dia menarik nafas panjang Baru berjalan beberapa li, tampak ada beberapa ekor kuda lagi yang mati terkulai di pinggir jalan Tiba-tiba Tio Yoong berkata Tio Utong Tai Jin, tampaknya kuda Gowenghem salah makan sehingga tidak kuat berjalan lagi Tapi kita harus berjaga-jaga seandainya dia bersembunyi di dalam desa Dalam hal apapun Tio Toako dapat menerka sebelumnya, Xiao Tei benar-benar merasa kagum Kata Xiao Po yang segera menyuruh orang-orangnya berpencar untuk mencari Ternyata, baru mencari belum berapa iama, dari arah utara terdengar sorakan yang nyaring Gowenghem sudah tertangkap Xiao Po dan yang lainnya gembira sekali Mereka segera mengikuti sumber suara sorakan tadi Dari kejauhan tampak serombongan tentara sedang bergerungun di tepi pematang sawah Di daerah ini tadi malam turun hujan lebat karenanya sekitar tempat itu penuh dengan tanah lumpur dan tanah merah Puluhan tentara menggiring beberapa orang yang tubuhnya berlepotan tanah merah mendekati mereka Orang yang paling depan ternyata memang Gowenghem Tapi dia menggunakan pakaian yang biasa dikenakan para petani Sehingga tak terlihat tampang sehari-harinya yang mentereng dan mewah Xiao Po mencelat turun dari kudanya, dia segera menjura dan sambil tersenyum Gow Gokku, apakah kau sedang bermain sandiwara? Sri Baginda tiba-tiba saja ingin menonton pertunjukan sandiwara Xiao Te diperintahkan untuk mencari rombongan pemain sandiwara Kebetulan kau ada di sini Maka sebaiknya kau segera datang ke istana dan tunjukkan permainanmu Tentu bagus sekali Hahaha Kau pasti memegang peranan menjadi pengemis Bukan ini toh cerita dalam lakon si budak Kim Gio mencari jodoh Sejak tadi seluruh tubuh Gow Wenghem sudah gemetar mendengar sindiran Xiao Po Dia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun juga Dengan penuh kebanggaan, Xiao Po mengiring Gow Wenghem kembali ke kota raja Ketika mereka sampai di depan gerbang istana, sudah merupakan siang pada hari keduanya Sementara itu, Kaisar Konghai sudah mendapat laporan dari pasukan yang ekspres yang sampai terlebih dahulu Dia langsung menyuruh mereka menghadap Wajah Xiao Po penuh dengan dibu kotor Dia sengaja membiarkannya Begitu Kaisar Konghai melihatnya Tentu saja timbul pikiran bahwa sebawahannya yang satu ini benar-benar setia dan bekerja dengan kesungguhan hati Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk-nepuk Bahu Xiao Po sembari tersenyum dia bertanya Makanya, Xiao Kuicu, sebetulnya kepandaian apa yang kau miliki Sampaikah sanggup menangkap kembali si budak Gow Wenghem Xiao Po tidak berani berbohong lagi Dia berterus terang kuda-kuda milik Gow Wenghem yang dikasih makan kacang kedelai Sebetulnya hamba hanya ingin mengalahkan dia dalam pertandingan Agar dapat memenangkan uang sebanyak selaksa tel Dengan demitian lain kali dia tidak berani sesumbar lagi Sekaligus hamba juga bisa punya uang untuk dihambur-hamburkan Kalau melaksanakan tugas demi Sri Baginda kan tidak perlu minta ongkos lagi Tak disangka nasib Sri Baginda benar-benar sedang dirundung bintang terang Gara-gara keisengan hamba, malah rencana Gow Sem Kui jadi berantakan Tampaknya, kalau Gow Sem Kui benar-benar ingin memberontak usahanya juga akan gagal Kaisar Kong Hai tertawa terbahak-bahak Dia merasa semua ini memang sudah diatur oleh Tian yang kuasa Rejekinya sendiri memang tidak kecil Sembari tertawa dia berkata Aku memang ada rejeki sebagai seorang raja Dan kau juga mempunyai peruntungan bagus sebagai seorang panglimat Setelah ini, kau boleh beristirahat katanya Si budak Gow Wing Him sudah dijaga ketat oleh para siwi Tergantung Sri Baginda bagaimana hendak menanganinya Kata si Yopo Untuk sementara kita jangan mengambil tindakan apa-apa Kata Kaisar Kong Hai dengan suara rendah Biarkan dia pulang ke istana Huma Kita tunggu gerakan apa yang akan diambil oleh Gow Sem Kui Paling bagus kalau dia tahu anaknya berusaha melarikan diri Tapi berhasil ditangkap kembali Tapi sampai sedemikian jauh aku tidak menghukumnya sedikitpun Dengan demikian mungkin dia akan merasa berhutang budi Dan membatalkan rencana pemberontakannya Betul, betul, sahut si Yopo Sri Baginda memang berjiwa besar Niau Seng Hai Tong Kau perintahkan sejumlah opsir Untuk berjaga di bagian depan dan belakang gedung istana Gokau Siapapun yang keluar masuk harus diperiksa dengan teliti Kuda-kudanya harus ditarik keluar Seekor pun tidak boleh ditinggalkan di sana Kata Kaisar Kong Hai kemudian Kembali si Yopo mengiakan Kaisar Kong Hai berkata pula Siapapun yang berjasa kali ini Kau buatkan daftar namanya Semuanya akan mendapat hadiah dan kenaikan pangkat Tidak terkecuali si tukang kuda yang memberi kacang kedelai pada tunggangan Gow Wing Him Dia pun patut mendapat sedikit kenaikan pangkat Hahaha si Yopo menjatuhkan diri berlutut Serta mengucapkan terima kasih Karena tidak bisa menulis Maka da menyebutkan saja nama Tio Yong Tio Liang Tong Ong Chin Po dan San Sike Tio Yong bertiga sebetulnya pembesar dari In Lam Tapi mereka tahu benar bagaimana harus bersetia kepada Sri Baginda Mereka telah berjasa besar dalam penangkapan Gow Wing Him kali ini Hal ini membuktikan seandainya Gow Sem Kui akan memerontak para Opsir Dan pembesar sebawahannya pasti akan memihak kepada kita Katanya Bagus sekali kalau Tio Yong dan keduarkannya tidak sekomplotan dengan Gow Sem Kui Tio Yong tadinya seorang Opsir di daerah Kamsiau Tampaknya keduarkannya yang lain juga bukan orang lama dalam pemerintahan Gow Sem Kui di In Lam Kata Kaisar Kong Hai Dugaan Sri Baginda pasti tidak salah Sahut Siopo Siopo segera mengundurkan diri Begitu sampai di luar Dia menyuruh para Opsir membawa Gow Wing Him kembali ke gedungnya Humaya, di depan Sri Baginda aku telah berbicara banyak yang baik-baik mengenai dirimu Itulah sebabnya kepalamu masih bisa dipertahankan sampai sekarang Kalau lain kali kau kabur lagi Bisa-bisa batok kepalaku juga ikut melayang Katanya kepada Gow Wing Him Tidak hentinya Gow Wing Him mengaturkan terima kasih Tapi di dalam hati dia mencaci maki Dia tetap tidak mengerti mengapa puluhan ekor kudanya yang merupakan kuda pilihan bisa begitu lemah dan terkulai mati di tengah jalan Beberapa hari kemudian Turun firman dari Kaisar Kong Hai tentang kenaikan pangkarni Siopo, Tio Yong dan yang lain-lainnya Persoalan mengenai Gow Wing Him yang melarikan diri tidak boleh disebarluaskan Jadi hal ini masih tetap dirahasiakan Hanya dikatakan bahwa Siopo, Tio Yong dan yang lainnya telah berhasil melaksanakan sebuah tugas dengan baik Dengan kaburnya Gow Wing Him Kaisar Kong Hai dapat menduga bahwa rencana pemberontakan Gow Sem Kui telah sampai pada puncaknya Namun dengan tertangkapnya kembali putra pengkhianat itu Setidaknya dapat menunda sejenak gerakan orang itu Dalam beberapa hari ini Kaisar Kong Hai sibuk sekali Dia turun tangan sendiri memeriksa para tentara Juga mengeluarkan banyak uang untuk membeli kuda pilihan dan membuat meriam serta senjata perang lainnya Masih ada satu hal yang memusinkan pemikiran Kaisar Kong Hai Yakni persediaan uang yang semakin menipis Belum lagi dia harus mengeluarkan biaya untuk persiapan melawan Taiwan, Mongol, Tibet dan negara Losat Untung saja urusan Pulau Sin Leong itu sudah diselesaikan oleh Siopo Akan tetapi negara Losat adalah musuh yang kuat Sama sekali tidak dapat dipandang ringan Karena itu, Kaisar Kong Hai merasa lebih baik menyuruh Siopo kembali ke Yang Chiu Kampung halamannya untuk membangun Tiong Liat Su Dari sana dia bisa memutar ke selatan untuk menyelidiki gerak-gerik Gou Sam Kui atau mencari berita mengenai negara lainnya yang bisa menjadi musuh bagi pemerintahan Kerajaan Cheng Siopo diperintahkan untuk membawa Tiong yang berempat Hari itu, Siopo dan Tio Yong berempat sudah bersiap untuk berangkat Tiba-tiba Siolong, Oaye Po serta Cian Coan dan Hang Cian Tiong dari Tian Twe datang berkunjung Pertemuan itu sungguh mengembirakan mereka semua Rupanya Siopo terperangkap dalam siasat bijen ke Rayuan wanita cantik yang dilakukan oleh Hang Kau Chu, Siolong dan yang lainnya Bukannya tidak berani kembali ke Kota Raja Setiap hari Siolong naik perahu mengelilingi lautan untuk mencari jejak Siopo yang mungkin memerlukan pertolongan mereka Mereka menjelajahi setiap pulau yang ditemui Cian Tiong Coan malah pergi ke Liao Tong, Santung dan beberapa daerah lainnya untuk mencari jejak si anak muda Sampai akhirnya mereka mendengar Siopo sudah kembali ke Kota Raja Barulah mereka bergegas pulang untuk bertemu dengannya Tentu saja Siopo tidak menceritakan pengalamannya yang memalukan dia hanya mengoceh sembarangan untuk menutupi hal yang sebenarnya Di dalam hati Siolong dan yang lainnya kurang percaya dengan keterangan si bocah Tapi mereka tidak berani banyak bertanya Siopo kembali menghadap Kaisar Konghai untuk menyatakan jasa-jasa yang telah dibuat oleh Siolong dan kawan-kawan Raja Cilik itu juga memberi persen serta menaikan pangkat mereka Sedangkan Cian Coan serta rekan-rekan dari Tian Tehwe tidak mungkin sudi menerima hadiah dari pemerintahan Cheng Tentu saja Siopo juga tidak menyebutkan nama mereka Satu hari penuh mereka bercakap-cakap Keesokan paginya mereka baru berangkat bersama-sama Belum satu hari mereka sampai di kaki Gunung Ong Okesan secara diam-diam Siopo memberitahukan kepada saudara-saudaranya dari Tian Tehwe bahwa dia ingin menumpas kepala beranda Pak Lui Semuanya terkejut setengah mati mendengar pemberitahuan itu Wihio Chu, kata Liliat Sek Hal ini sekali-sekali tidak boleh dilakukan Pak Lui adalah orang dari kerajaan Beng Dia orang gagah dan pahlawan besar Kalau kita menghancurkan Ong Okesan Berarti kita menjual tenaga bagi bangsa Tachu Kiranya begitu, kata Siopo Tadinya aku kira sebangsa berandal yang suka merampok rakyat kecil Tapi aku telah menerima titah dari Seri Baginda Dalam hal ini aku jadi sukar mengambil keputusan Pangkat Lili Hyo Chu dalam pemerintahan Cheng semakin iama semakin tinggi Hal ini tidak menguntungkan pihak kita Kata Hian Cheng Tojin Kalau menurut pendapatku Sebaiknya kita bekerja sama dengan Siopo Untuk memerontak saja De Cheng Pa menggelengkan kepalanya Langkah kita yang pertama justru meminjam tenaga Tachu Untuk menghadapi si pengkhianat Gou Sen Kui Kalau Wihio Chu memerontak sekarang Ada kemungkinan Raja Tachu malah bergabung dengan Gou Sen Kui Untuk melawan kita Dengan demikian Siap Sialah jerih payah kita selama ini Siopo memang tidak berniat memerontak terhadap Kaisar Kong Hai Mendengar kata-kata itu Dia segera menyambutnya dengan senang Betul, betul kita harus mengenyahkan Gou Sen Kui dulu Urusan lainnya belakangan Hal itu justru yang paling penting Si Tzu Pak Lui hanya satu di antara ratusan orang yang ada di Ongo Ke San Kita tidak boleh menelantarkan urusan besar demi satu orang saja Urusan di depan mati sekarang Iyalah bagaimana menangani masalah di depan Kaisar Kong Hai Kata Cian Coan Apalagi Raja Tachu ingin membangun Kuyo Tio Liat Su Diang Ciu ini merupakan tugas yang baik Kita tidak boleh merusakannya Suko Hoat bernyali besar dan setia sekali Diarlah berkorban demi negara Siapapun menghormatinya Karena itu Mendengar kata-kata Cito An Coan Para anggota Tian Tehwe segera menganggukan kepalanya Sedangkan mengenai persoalan bagaimana menanggung jawab urusan Si Tzu Pak Lui di depan Raja Tachu Siapapalah yang paling bisa diandalkan Karena itu Pandangan metu semua orang segera beralih kepada anak muda itu Sembari tertawa Siapapun berkata Kalau Ong Oke San memang tidak boleh dikutak-katik Kita kirimkan saja kepada saudara tua Si Tzu Minta dia meninggalkan gunung ini Orang banyak berdiam diri Mereka merasa usul itu kurang sempurna Siapapun teringat ketika dia bermain dadu untuk mempertaruhkan nyawanya Si Nona Cilik yang berwajah efal dan matanya lebar dari Ong Ote Pei Cukup cantik dan manis Dalam hati Dia berpikir Aku dengar saudara tua Si Tzu Toh tidak ada hubungan apa-apa Kalau harus melepas Budi Lebih baik aku melepaskan Budi untuk Si Nona Tepat pada saat itulah Tio Yong dan Tio Liang Tong mengirimkan utusan masing-masing Dengan melaporkan bahwa mereka telah mengepung rapat gunung Ong Oke San Seluruh jalan keluar telah ditutup Rupanya ketika masuk ke wilayah Holem Secara diam-diam Si Opo sudah memberitahukan rencana memusnahkan seluruh gunung itu kepada Tio Yong berempat Keempat panglimanya tidak memperlihatkan gerak-gerik apa-apa Secara rahasia mereka memimpin pasukan masing-masing dan menjaga ketat setiap pos penting di gunung Ong Oke San itu Mereka hanya menunggu perintah untuk memulai penyerangan Setelah mengikuti Si Opo, keempat panglima itu begitu mudah mendapat kenaikan pangkat hanya dengan menanam jasa sepeleakni menangkap Go Wenghem Mereka merasa berterima kasih sekali Mereka berharap kali ini dapat bekerja dengan sebaik-baiknya Karena itu, di setiap titik penting gunung itu, mereka telah meletakkan pasukan berpanah, tentara berkuda, bahkan seradadu yang membawa senapan panjang Mereka berharap dapat menangkap setiap anggota atau penduduk di gunung Ong Oke San dalam keadaan hidup-hidup Satupun tidak boleh dibiarkan meloloskan diri, mereka berpikir Dengan tentara sejumlah 5.000 orang lebih, kalau hanya menghancurkan seluruh Ong Oke San yang penghuninya hanya seribu jiwa lebih, apa yang perlu diherankan? Tapi, kalau bisa menjaring semuanya dalam keadaan hidup-hidup, sedikitnya sudah memperlihatkan kepandayan yang tidak kecil Sementara itu, si Opo berpikir kalau membekuk rombongan si Cepaklui saja, juga bukan terhitung jasa yang besar Apalagi saudara-saudara dari Tian Tehwe tidak setuju Seorang laki-laki hidup harus mempunyai rasa setia kawan, tidak boleh menyalahirkannya sendiri justru ketika dia sedang berpikir bagaimana harus merancang surat yang akan dikirimkan kepada si Cepaklui Agar mengungsikan seluruh orang-orangnya, tiba-tiba dari sebelah timur terdengar suara pukulan tambur yang bising Para tentara berteriak-teriak seperti orang kalap Mereka memberitahukan bahwa ada sejumlah orang yang berlari turun dari atas gunung untuk melakukan penyerangan Si Opo berpikir lagi di hadapan sebawahan, tidak boleh menurunkan perintah untuk membiarkan musuh Ioyos Lebih baik diringkus dulu semuanya, kemudian baru memikirkan Kero untuk melepaskannya kembali Karena membawa pikiran demikian, dia segera menurunkan titahnya Tangkap semua hidup-hidup jangan melukai seorang pun, para tentara menyiarkan perintahnya Tiba-tiba Si Opo menambahkan lagi Terlebih iedih kaum wanitanya diam-diam dia melirik kepada Cirtian Coan dan Cian Laopan Mereka juga sedang menatap ke arahnya Tanpa dapat dipertahankan lagi, wajahnya jadi merah Dia berkata dalam hati kalian jangan khawatir, aku sudah berpengalaman Kali ini tidak mungkin sama dengan kejadian di Pulau Sin Leong Tu Aku tidak akan terjerumus dalam perangkap rayuan wanita cantik Si Opo membawanya rombongan Tian Tehwe ke sebelah timur gunung itu Dari sana mereka dapat menyaksikan situasi dengan jelas Tampak ada ratusan orang yang menyerbu ke bawah Sedangkan para tentara yang telah mendapat perintah dari Panglimanya Tidak berani menggunakan panah Mereka hanya menghadang serbuan itu Sehingga dalam sekejap metel Terdengarlah suara bising serta teriakan nyaring Orang-orang yang menyerbu ke bawah Satu persatu berhasil diringkus Hal ini karena jumlah tentara jauh lebih banyak Si Opo ingin melihat siapa saja yang telah berhasil ditangkap Tapi karena jaraknya terlalu jauh Dia tidak dapat melihat dengan tegas Tiba-tiba terlihat seseorang menghambur turun dengan gerakan tubuh yang lincah dan gesit Para tentara berusaha menghalangi tapi ternyata mereka gagah Orang itu dapat menyelinap di antara tentara yang demikian banyak Hian Cheng Tojin memuji Gerakan yang bagus orang itu berlari dan menyelinap terus Sehingga semakin lama semakin dekat Tampaknya beberapa puluh dipalagi dia akan mencapai kaki gunung Lemuh orang ini tinggi sekali Mungkinkah dia si Tsupak Lui sendiri? Kata Cian Laopan Si Tsupak Lui adalah seorang jago tua Rasanya yang lainnya juga tidak mungkin Belum juga kata-katanya selesai Tiba-tiba San Siket berteriak Orang itu sepertinya salah seorang pengawalnya Gong Sen Kui Ketika dia berteriak, jarak orang itu sudah semakin dekat Tangkap dulu, urusan lainnya belakangan teriak si Yau Po Para anggota Tian T.W.E. segera mengepung orang itu Tangan orang itu membawa sebatang golok Setiap kali mengayunkannya, pasti ada seorang tentara yang roboh Dengan membawa senapan panjang, San Siket menghambur ke depan Dengan demikian dia dapat melihat orang itu dengan jelas Palang Sing, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya Ternyata orang itu memang wisu kepercayaan Gong Sen Kui yang bernama Palang Sing Aku mendapat perintah dari Peng Si Ong teriaknya Aku membantu kerajaan Cheng membasmi musuh Mengapa kalian malah menghadangi aku mendengar kata-katanya Para anggota Tian T.W.E. terkejut setengah mati Tampak di bagian pinggangnya tercantol sebuah batok kepala yang penuh berlumuran darah Entah apakah itu kepalanya si Tsu Pak Lui atau bukan Orang banyak segera mencelap ke depan dan mengetungnya W.T.O. Utong ada di sini Letakkan senjatamu dan menghadap beliau Dengarkan apa keputusan beliau nanti kata San Sike Baik sahut Palang Sing, dia memasukkan golok ke dalam sarungnya dan dengan langkah lebar mendekati si Yopo Dia segera berkata dengan suara lantang Menghadap T.W.T.O. Utong taizin kau di sini Kata-kata si Yopo belum sempat diteruskan Sebab tiba-tiba Palang Sing mencelap bangun dan mengulurkan tangannya menjambak dada si bocah Aduh, maknya teriak si Yopo sambil membalikan tubuhnya untuk kelari Tapi ilmu Palang Sing jauh lebih tinggi daripadanya Sambil mengeluarkan seruan nyaring Tangan kirinya berhasil menjamret baju di bagian punggung si Yopo Sedangkan tangan kanannya meluncur ke arah kepala dengan maksud ingin menjambak lawan Mendadak datang sebuah tendangan yang cepat sekali dari arah kanan Palang Sing mengegos sedikit untuk menghindarkan diri Orang itu kembali menghantamnya dari depan Ternyata di alah Hang Chi Tiong Palang Sing mengangkat tangannya menangkis Tubuhnya terhuyung-huyung sedikit Tiba-tiba dia merasa inggangnya kencang sekali Rupanya Chi Tian Coan telah memeluknya erat-erat Chi Tian Lao Pan mengulurkan tangannya untuk menotok dadanya Palang Sing mendengus satu kali Paha kiri Hang Chi Tiong disapu ke arahnya Palang Sing tidak dapat berdiri dengan mantap lagi Dia jatuh tersungkur ke atas tanah Chi Tian Lao Pan tadinya ingin menyambar orang itu Tapi para tentara sudah keburu datang dan membelanggunya Kemudian digiring ke hadapan Li Si Yopo Pasukan besar Peng Si Ong dalam beberapa hari ini akan tiba teriak Palang Sing Kalian yang tahu gelagat, segeralah menyerah Si Yopo tertawa Peng Si Ong sudah menggerakkan pasukan perangnya Aih, mengapa aku sampai tidak tahu Apakah kesehatan dia si orang tua baik-baik saja tanyanya Untuk sesaat Palang Sing tidak mengerti maksud hati Si Yopo yang saat itu bersikap ramah Karena itu ia berkata Chiang kecil, kau pernah datang ke Kun Beng Kesan Peng Si Ong terhadapmu lumayan baik Beliau pernah mengatakan bahwa kau adalah orang yang pandai Mengapa mau menjadi budak bangsa Tatsu? Lebih baik Siang Siang kau bergabung dengan Peng Si Ong Chi Tian Chuan menyepak pantatnya keras-keras Gou Sen Kui adalah si pengkhianat yang tidak tahu malu Kau sebagai budaknya, lebih tidak tahu malu lagi katanya Palang Sing Gusar dia memalingkan wajahnya dan menyemburkan ludah kepada Chi Tian Chuan Tapi lawannya bukan orang sembarangan dengan menggeser tubuhnya Sedikit saja, dia sudah luput dari serangan Air liur itu malah mengenai wajahnya seorang tentara Paloheng, ada urusan apa? Kita bicarakan baik-baik, jangan marah dulu Kau ingin aku bergabung dengan Peng Si Ong? Urusan ini bukannya tidak dapat dirundingkan Entah apa kepentinganmu datang ke Gunung Ong Okesan ini Tanya Si Ong Po Biar diberitahukan juga tidak apa-apa Yang penting aku telah membunuh si Tzu Pak Lui Sahuk Palang Sing Sembari berkata, dia melirik sekilas ke arah batok kepala yang terselip di pinggangnya Mengapa Peng Si Ong ingin membunuhnya? Tanya Si Ong Po Kau ikut saja denganku agar dapat bertemu dengan Peng Si Ong Dia orang tua pasti akan memberitahukannya sendiri kepadamu Sahuk Palang Sing Citi Anco An dan yang lainnya jadi gusar Mereka segera mengangkat tangannya dengan maksud memukul Si Ong Po memberi isyarat dengan kedipan mata mencegah mereka Kemudian dia memerintahkan beberapa tentara untuk membawa keperkemahan untuk diinterogasi Ternyata orang ini berkepala batu terhadap Gou Sen Kui setia sekali Dia hanya membujuk Si Ong Po agar bergabung dengan Gou Sen Kui Urusan lainnya dia tidak mengucapkan sepatah katapun Ketika seluruh tubuhnya digeledah Para tentara mendapatkan sepucuk surat dalam sebuah amplop besar berwarna merah Si Ong Po menyuruh salah satu bawahannya untuk membacakan isi surat itu Ternyata isinya merupakan anugerah bagi Si Tsupak Lui yang diberi gelar Kui Kok Cilyang Kun, Jenderal Pembebas Negara Si Ong Po menanyakan asal usul surat itu, tapi Palang Sing hanya membelalakan matanya tanpa berkata apa-apa Setelah sadar dirinya tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Palang Sing, Si Ong Po memerintahkan anak buahnya untuk mengiring pergi orang itu Kemudian mereka membawa beberapa penduduk Ong O K San untuk dikompas Ternyata ada beberapa di antaranya yang tidak tahan pukulan sehingga dengan Sukarla menceritakan apa yang diketahuinya Rupanya dalam beberapa hari ini Gong Sam Kui telah mempersiapkan pasukan perangnya untuk mengadakan pemerontakan Karena itu, dia memerintahkan Palang Sing dengan membawa sejumlah serdadu untuk membujuk Si Tsupak Lui yang pernah menjadi sebawahannya duiu Paling bagus kalau Si Tsupak Lui bersedia bekerja sama, tapi kalau dia sampai menolak, maka Palang Sing boleh membunuhnya agar rahasia ini tidak tersebar keluar Mendengar Gong Sam Kui akan memerontak terhadap kerajaan Cheng, sudah barang tentu Si Tsupak Lui gembira sekali, dia langsung menyetujui permintaan Gong Sam Kui untuk bekerja sama Tetapi ketika dia menanyakannya lagi sampai jelas, dia baru tahu bahwa Gong Sam Kui bukannya hendak membangun kembali kerajaan Beng, melainkan ingin mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar Hal ini terbukti dari anugerah pangkat yang diberikannya seandainya Gong Sam Kui ingin membangun kembali kerajaan Beng, tentu dia tidak bisa sembarangan menganugerahkan pangkat kepada seseorang tanpa persetujuan keluarga kerajaan Beng yang berwenang Si Tsupak Lui langsung mengingkari ucapannya tadi, dia malah meminta Palang Sing membawa kembali surat anugerah itu kepada Gong Sam Kui dan menyampaikan pesannya Apabila Gong Sam Kui ingin membangun kembali kerajaan Beng, si Tsupak Lui tidak keberatan mengorbankan selembar nyawanya sekalipun Tapi apabila Gong Sam Kui sendiri ingin menjadi raja, sedangkan dahulu dialah yang mencelakai Kui Ong, tentu para pecinta negara akan menentangnya Palang Sing mencoba membujuk serta menesahatinya, si Tsupak Lui mengebrak meja dan membuka mulut memaki Dia mengatakan bahwa Gong Sam Kui ibarat telah mengirim rakyat bangsa Han ke tepian neraka Kejahatan apapun sanggup dilakukannya, seandainya dia mau berubah, mungkin jasanya kelak bisa menutupi sebagian dosanya Kalau tidak, perbuatannya ini pasti akan mendapatkan akibat yang mengerikan seumpama senjata makan Tuan Palang Sing tidak banyak omong lagi, malam harinya ketika si Tsupak Lui tidak bersiaga, dia mengayunkan golok untuk membunuhnya Malah dia menebas batok kepala orang itu, lalu dengan rekan-rekannya dia melarikan diri turun gunung Para anggota Ong Okesan tidak menduga akan adanya kejadian ini Mereka tidak keburu mengejar tidak taunya para tentara kerajaan sudah mengetung gunung itu Anak buah Gong Sam Kui segera terjaring Di samping itu, Palang Sing sendiri langsung turun tangan terhadap si Yopo Maksudnya membekuk si pembesar sebagai sandra agar dia dapat melarikan diri Setelah menanyakan duduk persoalan dengan jelas, si Yopo langsung mengajak saudara-saudaranya dari Tiantihwe untuk berunding Wihio Chu, si Tsupak Lui adalah seorang pahlawan besar pecinta negara, kata Liliat So Tidak beruntung dia terbunuh di tangan antek si penghianak bangsa, kita harus menguburnya dengan layak Aku memang mempunyai niat yang sama, kata si Yopo Dia segera mengutarakan maksud hatinya, orang banyak segera bersorak menyambutnya Mereka segera berpencar mengerjakan tugas yang diberikan Hari itu, para tentara tidak menyerbu ke atas gunung Karena kepalanya terbunuh, para anggota Ong Okesan jadi kacau balau Si Yopo hanya menyuruh orangnya menjaga dengan ketat Keesokan paginya, Si Yopo memimpin para tentara dan anggota Tiantihwe dengan membawa berbagai perbekalan naik ke pertengahan gunung Sampai di sana, dia meminta anak buahnya menunggu Dia sendiri bersama-sama Cirtian Coan dan yang lainnya naik ke atas gunung Setelah berjalan beberapa kali, tampak belasan anak buah Ong Okesan berdiri menghadang di tengah jalan dengan tangan masing-masing membawa sebilah golok Cirtian Coan maju sendirian tangannya membawa selembar kertas besar yang bertulisan Boan Seng Aku yang muda, Wisi Yopo bersama-sama Cirtian Coan, Cian Laopan, Hang Chitiong dan beberapa rekan lainnya datang untuk memberi hormat kepada jenazah Situ Locian Pual Para anak murid Ong Okesan melihat kedatangan mereka tidak mengandung maksud yang buruk Apalagi di belakang mereka ada yang menggotong sebuah peti mati lengkap dengan lilin dan kertas bahyang Hati mereka menjadi heran, salah satunya yang menjadi pimpinan segera berkata Harap tunggu sebentar, aku akan ke atas untuk memberikan laporan selesai berkata Dia segera menghambur ke atas gunung Sedangkan rekannya yang lain tetap menjaga dengan ketat si Yopo dan saudara-saudara dari Tian Tehwe menurut mundur 10 langkah Beramai-ramai mereka duduk di atas sebuah batu besar untuk beristirahat Tidak lama kemudian, dari atas gunung berjalan turun beberapa orang Yang paling depan ialah si Tupeng, putra si Tupak Lui Metus Yopo terus mengawasi bagian belakangnya, di mana berjalan seorang nona bertubuh semampai Dialah Chin Ju yang sedang disenangi oleh si Yopo Dengan suara lantang si Tupeng berkata Entah ada keperluan apa kalian datang ke tempat kami ini sembari berkata Tangannya meraba gagang pedang yang terselit di pinggang Tian Lao Pan segera menjura dalam-dalam Pimpinan kami Tuan Wi mendengar kabar tentang si Tulo Eng Hiong yang dicelakai orang Hatinya merasa tersentuh Karena itu, dengan membawa sejumlah orang, beliau datang untuk menghunjuk hormat Dari jauh si Tupeng melirik si Yopo sekilas Dia adalah pembesar bangsa Tatsu, bahkan membawa sejumlah tentara mengepung gunung ini Tentunya dia mempunyai maksud yang tidak baik Kalau kalian berniat menjebak kami, harap kalian ketahui bahwa kami tidaklah begitu bodoh Mohon tanya, siapakah yang membunuh si Tulo Chiam Puee tanya Tian Lao Pan Dialah kaki tangan Gong Sen Kui yang bernama Palang Sing Juga beberapa anjing-anjingnya yang lain Sahut si Tupeng dengan nada gusar Tian Lao Pan menganggukan kepalanya Si Tzu Sao Hiap tidak percaya dengan maksud baik kami Hal ini juga tidak dapat disalahkan Kami serahkan dahulu jenazah almarhum Dia memalingkan kepalanya sambil berteriak Bawa ke atas katanya Beberapa orang anggota Tian Tehwee segera meletakkan peti mati berisi mayat si Tzu Pak Lui Sedangkan beberapa lainnya perlahan iahan menggiring seseorang untuk ke atas Tangan dan kaki serta kepala orang ini dibelanggu dengan rantai Dan mukanya ditutup dengan sehelai kain hitam Para murid Tong OTP merasa heran Mereka tidak tahu permainan apa yang sedang dilakukan oleh pihak lawan Begitu orang itu sampai di belakang Tian Lui Pan Seorang tentara langsung menarik rantai belenggunya agar tidak berjalan lebih jauh Si Tzu Siow Hiap, kata Tian Lao Pan Silakan kau melihatnya dia mengulurkan tangannya untuk menarik kain hitam penutup kepala Tampak orang itu sedang memelototkan matanya dengan gusar Dia adalah Palang Sing Begitu melihat orang itu Para murid Tong OTP menjadi murka Mereka berteriak dengan gusar di alah penjahat itu Cepat bunuh saja terdengar suara yang bising Setiap orang mengeluarkan senjata masing-masing dengan maksud ingin membacok habis tubuh Palang Sing Si Tzu Peng mengangkat kedua tangannya menjegah Tunggu dulu dia menjura pada Tian Lui Pan sambil bertanya Kalian telah membawa penjahat ini Entah bagaimana kalian ingin menanganinya hamba sekalian Sangat menghormati Si Tzu Lo Eng Hyong Apalagi tempoh hari kami berjodoh bertemu satu kali dengan Si Tzu Siow Hiap Hari ini kami berhasil Meringkus penjahat ini bersama antek-anteknya Maksud kami agar dipotong tubuhnya dihadapan mayat Si Tzu Eng Hyong Kami berharap dengan demikian arwah Lo Eng Hyong akan tenang di alam baka Si Tzu Peng tertegun, diam-diam dia berpikir Mana mungkin ada urusan yang sebaik ini dalam dunia Dia memalingkan kepalanya menatap Palang Sing Hatinya setengah percaya setengah curiga Dia berpikir bahwa bangsa Tzu sangat licik Tentu dibalik semua ini ada rencana tertentu Tiba-tiba Palang Sing membuka mulut memaki Neneknya Kau boleh menganggap lohu seekor kura-kura Setidaknya bapakmu yang tua itu sudah mati di tanganku Tangan kanan Cian Lopan mencengkram punggung Palang Sing Dan kaki kirinya diangkat ke atas untuk menyepak pinggulnya Tangan dan kaki Palang Sing dibelanggu dengan rantai Sulit baginya untuk menghindar Tubuhnya terjerambap ke depan Jatuh di samping Si Tzu Peng Dan dia tidak sanggup berdiri lagi Ini merupakan hadiah kecil dari hamba sekalian Harap saudara yang memutuskan bagaimana Kero menangani penjahat ini Dia memalingkan kepalanya dan berteriak bahwa semuanya ke atas para tentara Mengiring serombongan penjahat yang tertawan Kepala mereka semua ditutup dengan kain hitam Begitu kain hitam dilepas Terlihatlah wajah mereka Ternyata mereka semua anak buah Palang Sing Harap Si Tzu Sau Hiap membawanya sekalian Kata Tian Lopan Sampai detik ini Baru lenyaplah kecurigaan di hati Si Tzu Peng Ia menjura dalam-dalam kepada Si Yopo sambil berkata Budi Tuan yang besar ini Kami dari Partai Ong O Kepai Tidak akan melupakannya untuk seumur hidup Meskipun demikian Dalam hati dia masih berpikir Dia melepaskan budi yang demikian besar terhadap kami Entah apa yang diinginkannya Kalau dia berniat meminta kami menyerah kepada bangsa Tzu Hal ini sekali-sekali tidak boleh terjadi Si Yopo segera maju ke depan dan membalas penghormatannya Hari itu Si Yopo mendapat kesempatan untuk bermain dadu Den si Tuheng dan Nona Chin Ju Hal itu selalu terkenang di hati Entah kapan kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama lagi Dia menunjuk ke arah peti mati dan melanjutkan kata-katanya Di dalam peti terdapat jenazah Si Tulu Eng Hyong Harap saudara membawanya ke atas gunung dan menguburkannya dengan baik Si Tupeng segera membalikan tubuhnya dan memerintahkan beberapa orangnya untuk membawa Palang Sing turun gunung Para murid Tung O Kepai semuanya merasa berduka Dalam hati Si Tupeng masih khawatir ada perangkap lainnya Perlahan tahan dia berjalan ke arah peti mati Ternyata penutup peti itu belum dipantek Dengan hati-hati dan membukanya Dan tampaklah batok kepala ayahnya bersemayam di dalamnya Hatinya sedih sekali Dia segera menjatuhkan diri berlutut dan menangis meraung-raung Para murid Tung O Kepai yang melihat sikapnya segera turut berlutut dan menangis dengan pilu Akhirnya Si Tupeng berdiri Dia memanggil empat orang anggotanya untuk menggotong peti mati ke atas gunung Terhadap Si Yopo Dia berkata Harap Suon Sudi menyalakan sebatang hiu untuk almarhum ayahku Lebih baik langsung menyembah di depan layonnya saja Kata Si Yopo Dia menyuruh para tentara menunggu di tempat itu Dengan membawa Song Ji Dia mengikuti Si Tupeng naik ke atas gunung Si Yopo berjalan lewat samping Chin Ju Dengan suara rendah dia berkata Nona Chin Ju, apa kabar wajah Chin Ju masih penuh dengan air mata Dia sedang menangis dengan sedih Matanya merah dan bengkak Sambil mengusap air matanya dia menoleh kepada Si Yopo dan berkata Kau adalah wacai Chiang Kun Si Yopo senang sekali Kau masih mengingat aku tanyanya Wajah si Nona menjadi merah padam Dengan suara lirih dia mengiakan Melihat wajah si Nona yang merah Hati Si Yopo jadi bergeidah Dia berpikir Mengapa setiap kali bertemu dengan aku Wajahnya jadi merah Kalau pria tertawa cengar-cengir Pasti bukan orang baik-baik Sedangkan kalau perempuan Wajahnya merah Pasti sedang memikirkan kekasih hati Mungkinkah dia ingin aku menjadi suaminya Entah siput yang aku berikan kepadanya Masih ada atau tidak Dia segera bertanya kembali dengan suara lirih Nona Chin Ju, barang yang aku berikan tempoh hari Apakah kau masih menyimpannya kembali Wajah Chin Ju jadi merah Dia memalingkan wajahnya Tapi mulutnya bertanya Barang apa? Aku tidak mengingatnya lagi, katanya Hati Si Yopo merasa kecewa Dia menarik nafas panjang Pada saat itulah Chin Ju memalingkan kepalanya kembali dan tersenyum Dasar buaya katanya Kalau aku buaya, biarlah kau jadi empangnya Kata Si Yopo dengan nada yang tidak ketalang gembiranya Chin Ju tidak melayaninya lagi Dia mempercepat langkah kakinya dan berjalan ke depan Dia mengiringi samping si Tung Keempat penjuru Ong Oke San bagai sebuah perkemahan Kalau dilihat dari kejauhan bagaikan sebuah kereta besar yang tertutup Para anggota Ong Oke Pai tinggal di gua-gua yang tersebar di sekitar tempat itu Kalau musim dingin, mereka akan mendapat kehangatan Sedangkan musim panas, mereka tidak kegerahan Peti mati si Tung Rok Lui dimasukkan ke dalam gua Ong Butong Kepala dan tubuhnya disatukan Si Yopo mengajak anak murid Tian Tehwe maju ke depan peti mati Mereka menyalakan hiu serta berlutu memberi penghormatan dalam hatinya Dia berkata, demi mengambil hati nona Chin Sebaiknya aku berlagak sesedih mungkin pura-pura menangis Memang keahlian utama si Yopo Dia mengingat kembali dirinya yang kerap kali dihina oleh si nenek sihir Ibu Suri palsu, pengalamannya yang penuh bahaya dihadapan Hang Kau Chu Ditipu oleh Hang Jip Cinta aku yang hanya dipersembahkan kepada dekek Song Timbulah rasa pilu dalam hatinya Dia pun menangis meraung-raung Mulamu ianya memang terasa agak dipaksakan Tapi sedetik kemudian, dia menjadi ancar Semakin menangis, tampangnya semakin mengenaskan Dia malah berkata dengan suara nyaring Si Tu Lo Eng Hyong Sudah lama Bu Ampue mendengar nama besarmu Dalam hati berharap dapat menjadi muridmu Biarpun hanya beberapa jurus yang dapat dipelajari Pokoknya bisa menirukan sedikit semangat hidupmu Tidak taunya kau orang tua telah dicelakai oleh orang jahat Hu, 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 hu Bagaimana hati ini tidak menjadi sedih karenanya? Si Tu Peng, Chin Ju dan para murid Ong Okesan lainnya Memang sedang bersedih, mendengar suara tangis dan kata-katanya Tangisan mereka semakin keras Suasana dalam goa itu diliputi ratap tangis yang tidak henti-hentinya Si Tian Coan dan yang lainnya tadinya tidak ingin menangis Tapi menghadapi suasana yang demikian pilu Tanpa terasa mereka pun meneteskan air matanya Si Opo memukul dadanya dan membantingkan kakinya di atas tanah keras-keras Suara tangisnya semakin lama semakin nyaring Setelah dibujuk berulang kali oleh para murid Ong Oke Pai Dia baru menghentikan tangisnya Dia memerintahkan orang-orangnya untuk mengiring Palang Sing Kemudian dia mengambil sebatang golok dan diserahkannya kepada Si Tu Peng Si Tu Sau Hiap, harap kau bunuh penjahat ini untuk membalaskan dendam bagi ayahmu katanya Si Tu Peng menggerakan golok itu untuk menebas batok kepala Palang Sing dan diletakannya di atas meja sembah yang Para murid Ong Oke Pai segera menjurah dalam-dalam dan mengaturkan terima kasih atas budi Si Opo yang besar Sebetulnya usia Si Opo masih terlalu muda Dia juga belum mengerti bagaimana mengambil hati orang dengan melepas budi Dia hanya menirunya dari salah satu lakon sandiwara tentang Cuk Ke Oliang yang pernah ditontonnya Untung saja syair-syair dalam sandiwara itu terlalu panjang Si Opo tidak mengingatnya sedikit pun Kalau tidak, apabila dia membacakannya di hadapan para murid Ong Oke Pai Rahasianya pasti akan terbongkar Dengan perbuatannya ini, tentu saja tidak kepalang rasa terima kasih dalam hati para murid Ong Oke Pai Apalagi ketika bertaruk bermain dadu dengan Si Tu Peng hari itu Si Opo telah memperlihatkan keroyalannya dengan menyebarkan uang Ketika itu dia juga telah menanam budi pada mereka Tapi, mengapa seorang pembesar kerajaan Cheng dapat berbuat demikian? Tidak ada seorang pun yang mengerti Tian Lao Pan mengajak Si Tu Peng ke sudut Dan menjelaskan bahwa mereka merupakan tugas dengan menyelinap sebagai pembesar kerajaan Cheng Rahasianya tidak boleh dibongkar Kalau tidak, usaha mereka yang besar bisa berantakan Karenanya, dia hanya mengoceh sembarangan tentang Si Opo Dengan mengatakan bahwa orang yang satu ini berjiwa besar Senang bergaul dengan siapa saja Itulah sebabnya para saudara dari Tian Tehwe menganggapnya kawan baik Begitu mendapat penjelasan itu Rasa penasaran dalam hati Si Tu Peng lenyap Seketika, berulang kali dia menganggupkan kepalanya sambil mengaturkan terima kasih Sekarang hatinya sudah lega dan jauh berbeda dengan perasaannya sebelumnya Selanjutnya mereka membicarakan bagaimana menangani partai Ong Oke Pai Si Tu Peng mengatakan bahwa secara mendadak partai mereka mendapat musibah seperti ini Apalagi mereka juga diketung oleh tentara kerajaan Cheng Hal ini belum pernah diduga sebelumnya Sehingga dia sendiri juga bingung mengambil tindakan yang tepat Tian Lok Pan mengusulkan agar Si Tu Peng dan anak buahnya masuk menjadi anggota Tian Tehwe saja Nama Tian Tehwe sangat terkenal Apalagi bagi para pecinta negara Mereka sangat menghormatinya Mendengar usul itu Tentu saja hati Si Tu Peng senang sekali Dia segera mengajak anak buahnya berunding Mereka semua menyatakan persetujuannya dan memohon Tian Lok Pan bersedia menjadi pengantar atau koneksi mereka untuk masuk menjadi anggota partai itu Sampai saat itu, Tian Lok Pan baru memberitahukan secara terus terang kepada Si Tu Peng bahwa Si Yao Po sebenarnya ialah seorang Hiocu dari bagian Cheng Bok Tong di Tian Tehwe Sore hari itu juga, di dalam goa Ong Bu Tong dibuka rapat dengan menerima anak murid Tong Oke Pai menjadi anggota Tian Tehwe Mereka semua memberi hormat kepada Si Yao Po yang selanjutnya menjadi pimpinan mereka Hati Si Yao Po sedang senang sekali Setelah meneguk arak penghormatan yang diberikan oleh para anggotanya Dia langsung mengusulkan untuk bermain judi Dia ingin bermain sepuas-puasnya dengan saudara-saudaranya yang baru Tian Lao Pan dan yang lainnya segera mencegah mereka mengatakan bahwa perjudian yang terlalu bising itu menimbulkan suasana yang kurangnya Yang menghormati Almarhum Si Tu Perlui We Si Yao Po merasa perjudian tanpa taruhan uang tidak mengembirakan karena itu dia membatalkannya Dia menanyakan apa yang akan dilakukan para murid Tong Oke Pai setelah upacara pemakaman selesai Para murid Tong Oke Pai banyak bergaul luas di daerah Soasai dan Holem, kata Liliat Sok Kalau menurut aturan perkumpulan Tian TWE kita, memang tidak menjadi masalah menerima anggota dari daerah mana saja Tapi kita tidak boleh menangani urusan yang di luar wilayah bagian kita Misalnya Cheng Bok Tong hanya boleh menangani urusan di daerahnya sendiri Jadi, kalau menurut pendapatku, sebaiknya para murid Tong Oke Pai pindah ke daerah bagian kita saja Betul, kata Tian Lao Pan Raja Tachu memerintahkan Wi Hiocu untuk menghancurkan Tong Oke Pai Apabila para murid Tong Oke Pai tidak ada di sini lagi Tentu mudah bagi Wi Hiocu untuk memberikan alasan sebagai laporannya Tepat, sahut Situ Peng, Siau Pai tinggal menunggu perintah saudara sekalian saja Situ To Ako, kata Siau Po Sekarang kita akan menuju Yang Chiu untuk membangunkan kuil Tiong Liat Su bagi Su Kek Po Setelah itu, kita bersama-sama menghantam Gong Sem Kui Situ Peng langsung bangkit dan berkata dengan suara lantang Wi Hiocu ingin menyerang Gong Sem Kui Hamba Situ Peng bersedia menjadi pembuka jalan Hamba akan memimpin para saudara semuanya untuk mengadu jiwa dengan Gong Sem Kui Dan membalaskan dendam bagi ayahku Wi Siopo merasa senang sekali mendengar janjinya Tidak ada yang lebih bagus lagi daripada hal itu Katanya, sekarang kalian ikutlah aku ke Yang Chiu Kita hanya perlu menyamar sebagai para perwira bangsa Tachu Dan menerima penghinaan untuk sementara Demi membasmi Gong Sem Kui Penghinaan yang bagaimana besarnya pun akan kami telan Kata Situ Peng, Wi Hiocu bisa memaksakan diri menjadi pembesar bangsa Tachu Tentu kami pun bisa menjadi perwira bangsa Tachu Lagipula, Lito Ako, Cito Ako dan saudara yang lainnya Bukankah semua telah menyediakan diri menyamar sebagai perwira bangsa Tachu Malam itu juga mereka beramai-ramai memakamkan jenazah Situ Pak Lui Setelah itu mereka berbenah untuk turun gunung Para laki-laki yang pandai berilmu silat mengikuti Siopo menuju Yang Chiu terlebih dahulu Para wanita yang lemah dibawa ke tempat yang aman dan dekat dengan markas Tian Tehwe bagian Cenggok Tong Di sana ada orang yang merawat mereka Siopo mengatakan pada Tio Yong dan yang lainnya Para penjahat dari Ong Oke San melihat bahwa mereka telah dikepung oleh para tentara dalam jumlah yang sangat besar Dan mereka menyadari kalau mereka telah sulit untuk meloloskan diri Setelah mengadakan perlawanan sedikit akhirnya mereka menyerah dia mengambil keputusan yang sangat besar Sebagian dari para penjahat itu diterima sebagai tentara kerajaan Tio Yong dan yang lain-lainnya mengucapkan selamat pada Siopo Mereka sangat kagum pada Siopo yang dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa harus melalui peperangan Bahkan para penjahat Ong Oke San mau menyerahkan dirinya Maka dengan demikian Siopo telah mendirikan jasa yang sangat besar Hal ini karena jasa para panglima yang sangat besar Karena kalian mengetungnya dengan ketat sehingga mereka tak dapat dengan mudah meloloskan diri Meskipun mereka memiliki sayap tentulah mereka dengan mudah dapat menyerah Dan kalau nanti sekembalinya ke kota Raja Aku melaporkan hal ini pada Seri Baginda Raja Tentulah kalian akan mendapatkan hadiah dari Raja yang sangat besar Kata Siopo pada mereka